PNB Perjuangan sudah bukan menganggap kadernya lagi. Jokowi dan Gibran kemudian disebut sudah masuk keluarga Partai Golkar. Kita ulas isu ini bersama politisi Partai Golkar, Dave Laksono, dan pakar politik Universitas Erlangga, Erlangga pribadi. Selamat malam, Bung Dave, Pak Erlangga. Selamat malam, Pak Erlangga. Baik, Bung Dave, jadi berdasarkan pernyataan dari ketemu Partai Golkar, kapan Jokowi dan Gibran akan resmi masuk ke Partai Golkar? Ya kalau kapan ya mesti tanya langsung ke Ketua Umum. Nah mungkin Pak Erlangga bisa jawab atas nama Pak Erlangga kali. Karena kan hanya menunggu formalitasnya saja kata Pak Erlangga. Tunggu waktunya lah, semuanya itu akan indah pada waktunya. Yang jelas Golkar selama 10 tahun terakhir Presiden Jokowi memimpin, beliau menjadi bagian dari keluarga Partai Golkar, dan Partai Golkar selalu menjadi pilar utama daripada pemerintahan Presiden Jokowi. Semua kebijakan program beliau kami bantu, kami kerjakan, dan kami realisasikan seluruh pikiran dan juga impian dan juga harapan beliau. Dan kami yakin ke depannya, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran, semua itu akan lebih tercapai dan Golkar ada di situ untuk memastikan transisi dan penyelesaian seluruh program-program pemerintahan Presiden ke depan. Kalau menunggu formalitasnya kan biasanya menunggu momen yang tepat, menunggu waktu yang tepat. Adakah momen yang ditunggu Partai Golkar untuk secara formal menyatakan Jokowi dan juga Gibran sebagai anggota Partai Golkar? Nanti pada waktu yang pas, di mana semua sudah berjalan dengan baik, dan itu adalah waktu yang bisa diterima, dan waktu yang semua itu sudah terselesaikan, karena akan selesai daripada putusan MK, lalu sudah diputuskan oleh KPU, terus kita akan sekarang mulai berbenah menyiapkan transisi ke pemerintahan berikutnya, akan tetapi melangkah ke sana ada satu agenda politik lagi yang harus kita persiapkan, yaitu Pilkada. Pilkada memang dilaksanakan nanti bulan November yang akan datang, tapi kan tahapan-tahapannya itu kan berjalan dari sekarang. Nah, itu hasil dari pemilu Februari kemarin yang menjadi tiket untuk penentuan Pilkada nanti. Oke, baik Pak Erlangga, petinggi PDI Perjuangan bilang Jokowi dan Gibran sudah bukan bagian dari PDI Perjuangan lagi, kemudian seperti seakan-akan berbalas pantun, Erlangga Hartarto menyatakan sudah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Anda membacanya apakah ada kemudian Presiden Jokowi dan Gibran sudah tidak lagi di PDI Perjuangan dan fix bergabung dengan Partai Golkar? Iya, kalau saya lihat pernyataan dari Ketum Erlangga Hartarto itu sebetulnya adalah pernyataan diplomatik yang poin utamanya sebetulnya bukan di situ. Artinya bahwa hampir, 100 persen ya, hampir Pak Jokowi ataupun Mas Gibran itu akan masuk ke dalam Partai Golkar. Tapi sebetulnya itu adalah pembuka dari poin utama yang akan terjadi, terutama dalam konteks bagaimana penentuan Ketua Umum Golkar nanti ke depan. Itu sebetulnya berhubungan dengan hal itu. Nah, saya pikir bahwa Pak Jokowi dalam pikirannya tidak melihat bahwa posisi beliau sebagai Presiden RI ini sebagai etapa terakhir politiknya. Dia memiliki, kalau kita mengkalkulasi secara logic of power, kita mengkalkulasi bahwa Pak Jokowi ingin menempatkan dirinya tetap dalam poros kekuasaan yang berlangsung selama 5 tahun ke depan. Sehingga dia membutuhkan institusi politik, dia membutuhkan basis politik yang kuat, yang bisa mendampingi, yang bisa menopangnya untuk tetap memiliki pengaruh power yang signifikan selama 5 tahun ke depan. Sehingga yang dilakukan adalah, di sini kemungkinan Pak Jokowi akan maju dalam kontestasi pemilihan ketum Golkar mendatang. Nah, kemungkinan seperti itu sangat besar saya pikir, karena ada simbiosis mutualisme di sini antara Pak Jokowi dan Golkar itu sendiri. Di satu sisi, Pak Jokowi membutuhkan instrumen politik yang kuat, yang kokoh, untuk menempatkan beliau tetap berada dalam, tidaknya di orbit kekuasaan, tapi memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks power. Di sisi yang lain, hal itu kemudian menguntungkan Golkar itu sendiri. Karena dengan tampilnya Pak Jokowi, politikal bergen dari Golkar dalam konteks koalisi Pak Prabowo itu sangat kuat. Tapi mbak, tapi bahwa hal tersebut bukan hal yang mudah. Karena kita tahu bahwa faksionalisasi atau pikiran-pikiran dan posisi politik dari elit-elit utama dalam Golkar sendiri tidak monoton, tidak homogen, tapi juga panjang. Sehingga di sini Pak Jokowi harus membangun konsensus politik di antara elit-elit utama di Golkar untuk masuk dalam kompetisi ketum Golkar mendatang. Oke, betul kan demikian, Bung Dave, bahwa Presiden Jokowi akan diajak masuk ke Partai Golkar atau kemudian akan menjadi Ketua Partai Golkar seperti yang dianalisa oleh Pak Erlangga? Ya, enggak. Ini kalau yang jawab Pak Erlangga satu lagi pasti jawabnya beda ya. Yang jawabnya Pak Erlangga dari Erlangga bukan Erlangga dari Golkar. Ya, pandangan pengamat sih ya sah-sah saja. Namanya pengamat kan pasti memiliki pandangan yang, yang namanya dari pengamat dari luar. Beda dengan dari kami, kalau kami kan mengetahuinya dari dalam. Kalau dari dalam sendiri sih sudah solid semua pemegang suara ya. Pemegang suara itu kan berarti pengurus DPD 2, DPD 1, ormas pendiri, ormas didirikan, terus juga elemen-elemen dalam Partai Golkar semuanya sudah satu suara. Yaitu kita menyerahkan dukungan untuk Pak Erlangga Hartarto ya. Dalam UNAS yang akan datang, yang akan dilaksanakan di bulan Desember 2024 nanti. Jadi di bulan Desember, Presidennya kan sudah bukan Pak Jokowi lagi. Presidennya sudah Pak Prabowo. Nah, jadi ya situasi politiknya tentu sudah berbeda. Walaupun kita tetap menggelar karpet kuning yang megah dan yang siap untuk Pak Jokowi dan juga Mas Gibran, bila mana benar itu akan masuk ke dalam Golkar. Karena sekarang kan memang sudah dianggap bagian dari Golkar. Baik dalam calonan, semuanya sudah tetap di masuk dalam Golkar. Kalau memang Jokowi dan Gibran bergabung dengan Golkar, kemudian Jokowi maju dalam kontestasi pembelian Ketua Partai Golkar. Mungkinkah itu masih terbukakah kemungkinan itu di Partai Golkar, Bung Dev? Ya, tunggu saja di UNAS yang akan datang. Kalau ditanya kemungkinannya mana, kita lihat UNAS yang akan datang. Karena kan pencalonan itu nanti diputuskannya pada saat UNAS. UNASnya bulan Desember, jadi ya nanti tanya lagi pada saat bulan Desember 2024. Memberikan kesempatan untuk itu? Ya, itu harus dibahas nanti diputuskan oleh para pemegang suara. Atau karena sudah dianggap sebagai keluarga besar Partai Golkar, apakah ada posisi yang disiapkan untuk Jokowi dan Gibran? Tentunya sudah menjadi bagian keluarga besar, sudah menjadi tempat kehormatan buat Partai Golkar sendiri untuk Pak Jokowi dan Mas Gibran masuk, dan sudah ada posisi yang amat terhormat buat beliau-beliau itu di dalam Partai Golkar. Posisi apa itu, Umb Dev yang disiapkan? Sebagai keluarga besar Partai Golkar. Bukan posisi sebagai Dewan Pembina, atau posisi-posisi penting lainnya? Karena kan ini disebut kandir terbaik, Jokowi adalah presiden, dan disebut sebagai kandir terbaik oleh Erlang Gartanto. Sebagai presiden, Jokowi itu adalah pengayom bangsa. Jadi beliau itu adalah pemangku terhadap semua partai politik dan semua elemen bangsa. Nah, khususnya dalam hal ini Partai Golkar ya, beliau adalah memiliki tempat yang amat terhormat di dalam Partai Golkar dan juga di dalam hati senyum bari seluruh kandir Partai Golkar. Oke, dari jawaban Bung Dev ini kira-kira ada posisi yang sudah disiapkan oleh Golkar Tuk Jokowi, Pak Erlangga? Iya, kalau kita lihat sebetulnya kan, ya Mas Dev, sorry ya, saya kan pengamat kan biasa menganalisis. Jadi, kalau dari omongnya Mas Dev tadi bahwa saya melihat bahwa ruang bagi Pak Jokowi dalam MUNAS mendatang, dalam posisi terhormat, dalam posisi nomor satu, nomor one di Golkar, bukan sesuatu hal yang tertutup sama sekali kemungkinannya. Karena politik itu dinamis. Sekarang dalam kesepakatan, perbincangan di antara elit mungkin mengarah pada dukungan terhadap Pak Erlangga Hartato. Tapi bisa jadi bahwa dalam dinamika dan perkembangannya, yang berlangsung adalah kesepakatan, dan juga misalnya posisi Pak Erlangga sendiri, dukungannya kepada Pak Jokowi. Hal itu tidak tertutup kemungkinan yang muncul. Tapi lagi-lagi saya bilang bahwa itu membutuhkan political effort yang tidak mudah untuk kemudian... Sampai perlu mengubah adik ART Partai Golkar? Itu menjadi bagian, jadi kalau kita melihat bahwa dibutuhkan kesepakatan konsensual dari seluruh kader partai dan elit partai Golkar, karena kalau kita melihat beberapa waktu kebelakang elit Golkar, kalau nggak salah Pak Abdul Salbagri memberikan statement bahwa hal itu harus mendapatkan dukungan dan konsensus. Apabila ingin jadi besok. Karena Pak Jokowi sendiri belum sampai lima tahun menjadi kader atau keluarga besar dari Golkar secara formal. Mungkin kalau secara informal, keluarga besar sudah cukup lama. Nah, dalam konteks ini, maka kemudian perkembangan dan dinamika di mana satu sama lain harus kita letakkan dalam konfigurasi kekuasaan, konfigurasi of power, dalam orbit politik yang ada secara lima tahun ke depan, maka kemudian hal-hal yang tadi saya utarakan itu sangat masih terbuka peluangnya terjadi. Menunggu di bulan Desember, Pak Erlangga? Pada saat Munas? Pak Erlangga? Ya, sorry. Apakah menunggu di bulan Desember pada saat Munas itu kita akan melihat bahwa Jokowi Dodo akan menjadi ketua mempartai Golkar? Kita akan saksikan perkembangan dan dinamikanya sampai Desember. Karena... Baik, kalau Jokowi menjadi ketua mempartai Golkar kan ini presidennya Prabowo Subianto. Anda melihat bagaimana nanti penjalanannya pemerintahan ketika partai Golkar di parlemen kan? Kita lihat kursinya juga banyak di parlemen. Dan kemudian presidennya adalah Prabowo Subianto. Ada matahari kembar nggak sih nanti? Itu salah satu kemungkinan. Ada kemungkinan lain. Satu sama lain dari aktor politik dan kekuatan politik ini memiliki keuntungan dan simbiosis mutualisme. Karena di satu sisi itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi sendiri memiliki basis institusi politik yang kuat yaitu partai Golkar. Dan di sisi lain partai Golkar mendapatkan figur yang masih memiliki power meskipun sudah tidak lagi menjadi presiden. Masih memiliki politik power yang cukup kuat. Dan Pak Jokowi sendiri people darling sampai sekarang. Oke, kita akan tunggu. Pertimbangan, oke. Kita akan tunggu apakah nanti akan ada kejutan di Munas Paltai Golkar bulan Desember. Terima kasih Bung Deng Flaksana. Terima kasih juga Pak Erlangga yang bergabung di Sampai Indonesia. Terima kasih. Selamat malam.